Terima kasih telah menonton! 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 Belajar yang pintar ya! Jangan jatuh, nak! Jangan sekarang ya! Terima kasih telah menonton! 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 Wei! Dede Ranienya sudah berangkat! Iya! Duduk di situ, mbak Pur. Iya! Mau main, ya? Sudah ponekanya! Eh, onderkanya ini? Nggak perasa, ya mbak Pur. Habibi directly atasi sekolah saja! Iya, ya. Entah terasa waktu berjalan cepat寒. Ini dede Rania juga yang cantik ini, udah gede aja. Sementara kita, aku dan kamu masih begini-begini aja ya, Tut. Maksudnya? Ya, aku dan kamu itu sekarang semakin bertambah tua. Tapi kita belum bisa disebut sebagai orang tua. Karena kita belum punya satu orang anak pun, Tut. Ya, kalau Tuti kan memang belum pernah nikah kan, Mbak Pur? Sebetulnya, aku memang masih lebih beruntung daripada kamu ya, Tut. Ya, walaupun seperlintasan saja, Tut. Aku pernah merasakan menikah. Daripada kamu? Aku memang pernah ketemu jodohku, Tut. Tapi jodohku pergi meninggalkan aku. Dia pergi meninggalkan aku di saat aku bahagia-bahagianya menjadi seorang istri. Sakit rasanya, Tut. Entah apa salah aku. Padahal antara aku sama Angkos itu, gak pernah terjadi pertengkaran yang hebat atau apa gitu. Tapi Angkos tetap meninggalkan aku begitu saja. Ya, saat itu Angkos senang sekali memancing. Dan saat itu Angkos senang sekali di... Ya, mau gimana lagi, Mbak Pur? Kan memang udah begini. Harus disyukuri aja, kan? Iya, Tut. Apapun rasanya sekarang, ya aku tetap harus mensyukuri. Aku sudah pasrah, Tut. Tapi kalau kamu itu kan masih muda, Tut. Kamu itu harus nyari. Ah, Tuti males nyari-nyari, Mbak Pur. Ngapain? Nah, nanti juga Mbak Pur, kalau memang Tuti itu udah punya pasangan sendiri, pasangan hidup, nanti juga datang sendiri. Gak perlu dicari, capek nyari-nyari, Mbak Pur. Kamu itu memang senang jadi jomblo, kan? Eh, Mbak Pur, nanti kalau Tuti nyari-nyari terus nemu, Mbak Pur jadi jomblo sendirian. Gak ada temennya, kan? Semua. Kamu bisa aja. Iya, kan? Ke dalam, yuk. Masak, yuk. Semua. Kayaknya rumahnya Rostovan kemana, Deni? Nanyain masalah restu. Nah, Bibip, nanti di sekolah belajar yang? Belajar. Nah, nanti kalau gurunya menjelaskan harus didengerin ya. Biar pintar. Nah, pintar banget. Siapa yang pintar? Aku. Bibi-bibi, tutas dulu dong. Umi, bunyi tuh apa nih? Iya. Umi-rumi nih. Iya, udah. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Rum? Rum? Ini, kamu lagi di mana sih? Kok kayak di... Iya, Umi. Rum lagi di mobil nih. Lagi di jalan. Oh, lagi di jalan? Iya. Ini sekalian nganter Habibi ke sekolah, Umi. Kok tumen pagi-pagi? Emangnya mau kemana? Oh, ya ampun. Umi, Rum juga lupa banget, Bib. Rum gak sempet ngabarin ya ke Umi kalau Habibi udah masuk sekolah? Oh, Habibi udah sekolah sekarang, Rum? Rum, ya ampun. Kok Umi sampe gak tau sih? Ya, maaf ya, Umi. Enggak, gak apa-apa kok. Umi maklumin. Namanya juga punya anak kecil. Pasti repot kamu deh, ya kan? Iya, Umi. Oh, iya. Umi ada apa kok? Tumen telepon Rum juga pagi-pagi nih. Gimana ya? Enaknya sih bicara langsung deh, Rum. Maksud, Umi? Iya, Umi sih pengennya bisa ngobrol sama kamu, sama Robi. Sama Rum sama Bang Robi? Tapi yaudah deh, nanti aja deh. Nanti aja gimana kalau misalnya Umi abis lu nari spa, Umi mampir ke rumahnya kamu. Sekarang juga kan kamu juga mau ngantar Habibi. Udah gitu, Robi juga pasti udah mau berangkat kerja. Iya, Umi. Ini kan Bang Robi sekalian ngantar Habibi sekolah juga, baru ke kantor barengan nih. Oh, tuh kan. Yaudah deh, insya Allah nanti sore Umi ke rumah kamu ya. Nanti sore ada kan? Oh, ada, ada, ada. Umi ada. Yaudah, sampai nanti sore ya, Rum ya. Iya, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mi, ada apa dengan Umi-Rumi? Kok tadi nyebut nama Abi? Itu loh, Bi. Umi-Rumi katanya mau ngobrol sama kita berdua. Ada sesuatu yang mau diomongin. Nah, tapi karena Umi sekarang gak ada di rumah, jadi kata Umi-Rumi biar nanti sore aja. Sekalian Umi-Rumi pulang dari spa baru ke rumah kita. Abi bisa kan kalau sore? Soal apa ya? Umi juga gak ngerti deh. Tapi yang pasti kayaknya sesuatu yang penting deh, Bi. Penting? Hmm. Ah, Bi, atuh jangan-jangan. Jangan-jangan gimana? Ini pasti ada kaitannya di sama Restu. Apa lagi ya ini? Kok ini udah? Telepon. Oh iya, Bi-Mimin. Bi-Mimin! Ini urus saya, Bu, curagan Bia-Rumi ada apa ya? Ini uang buat belanja hari ini ya. Baik, curagan Bia-Rumi. Anu mau dimasakin apa ya, curagan? Apa ya? Sayur bayam aja deh. Sayur bayam, tempe orek itu biasa sama ayam goreng. Terus kalau untuk sorenya dimasakin apa, curagan? Gak usah deh. Nanti saya bawa aja dari restoran saya. Oke, jadi Bi-Mimin juga gak usah capek. Baik kalau begitu, terserah curagan buah jarumi saja. Yaudah, makasih Bi-Mimin ya. Ya, sama-sama. Sel? Rasel? Sel? Kenapa, Mamong? Kok masih pake piyama sih? Belum mandi? Belum, Mamong. Ya, soalnya sih, Rasel hari ini gak ada kuliah. Dan hari ini Rasel mau di rumah aja. Kok di rumah sih? Ini kan ikut Mamong aja yuk. Mau ke resto, abis itu ke spa. Tiba di rumah sendirian ngapain? Enggak, Mamong. Saya bingung dari TV, dan masyombre. Biang, biang. Beneran nih gak mau ikut Mamong. Wih, Mamong. Baik sih ya. Yaudah, kalau misalnya kamu gak mau ikut sama Mamong. Nanti kalau butuh apa-apa, kamu hubungi Mamong atau ada Bimimin kau? Gak kemana-mana. Wih, pastinya. Prang song de trois. Oke? Wih, biang, syur. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik ya. Iya. Ya Allah. Ada apa ya sama Rasel? Kok dia kelihatannya ngurung begitu? Kayak menghindar? Dia tuh bener-bener gak mau ikut sama Mamongnya, Karena apa emang lagi ada yang dipikirin ya? Beda banget soalnya Rumi bisa ngerasain. Apa jangan-jangan ada hubungannya sama Restu lagi nih? Aduh, gimana ya? Tapi emang iya sih, Sampai sekarang aja keluarganya Restu gak ada yang dateng ke rumah. Kalau emang punya niat baik. Astaghfirullahaladzim. Aduh, ini nih yang Rumi khawatirin nih. Apa yang dibayangin sama Haji Abang, Mudah-mudahan kejadian lagi. Jangan-jangan. Ya Allah, ya Allah. Enggak, enggak, enggak. Kenapa rumah jadi sehuzun begini ya? Enggak, enggak boleh. Bismillah, mudah-mudahan Restu benar-benar serius sama Rassel. Dan kalaupun enggak, Mudah-mudahan Allah ganti sama yang lebih baik. Pokoknya Allah maha tahu deh pasti deh. Tetap-tetap aja, Rumi. Itu jadi khawatir banget deh. Ya Allah, Bismillah deh. Mudah-mudahan ini gak apa-apa. Gak akan terjadi apa-apa. Alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah. Baikkan kelancaran dan kemudahan hubungan kami, ya Allah. Tapi kenapa ya? Kau harus tuh sampai sekarang masih aja belum kasih kabar. Udah, biarin aja deh. Kau emang kak Arus tuh gak mau nelfon, gak mau kasih kabar, mendingan aku dimah aja deh. Daripada aku dulunya nelfon, ntar kesannya kayak ngeburu-buruin lagi. dan kaya deh aspert lagi. Biarin aja deh. Karis tuh? Hih, Syam ternyata. Kirain karis tuh. Tapi tumben juga sih. Ada apa ya? Assalamualaikum, Syam. Waalaikumsalam, Syam. Tumben, Syam. Kamu nelfon aku. Iya, Syam. Syam, ngomong-ngomong lu lagi di rumah nih, Syam. Apalagi di kampus? Atau mungkin lu lagi di tempat sepanya Bajarumi? Ya, aku sih lagi ada di rumah, Syam. Emangnya ada apa? Wah, Alhamdulillah. Syukur banget deh, Syam. Tapi nanti lu gak ada acara kan ya? Ya, sebenernya sih aku belum ada berencana apa-apa sih. Bagus deh, Sel. Kalau kayak gitu. Oh iya, Sel. Nanti ibadah asar bisa ngumpul gak di tempat Bimblah Sidik? Wah, emangnya ada apa? Oh, apa ini? Dalam rangka mau 17 Agustus-an ya, Syam? Nah, itu lu tahu. Ya kan, soalnya ini udah masuk bulan Agustus, Syam. Nah, terus berencananya apa? Lu gak usah ngomongin rencana dulu di Marini. Yang penting lu hadir dulu. Ya, Sel? Ya, kebetulan banget sih, Syam. Soalnya aku lagi bosen banget nih. Pengen deh ada kegiatan remaja masjid lagi. Bosen? Ah, yang bener lu, Sel. Kan udah ada kakak Restu. Maksudnya? Ya, maksud gue, Sel. Masa lu masih tetap bosen sih? Kan udah ada temennya tuh. Eee, kakak Restu itu. Mulai deh, iseng deh, Syam. Udahan, udah-udahan ya. Jadi, telponnya nanti kita ketemu nanti sore, Syam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus? Kak Restu belum nelfon? Sel, Sel. Ada-ada aja lu. Gue ngomong gitu aja, langsung ngambek. Ayo, Lu, Sel. Kenapa lu tau-tawa? Rasel ngapain? Ini, John. Tadi tuh Rasel katanya lagi bosen. Terus gue ledekin aja. Kan ada kakak Restu. Eh, dia malah marah. Telepon gue dimatiin. Yalah, Gen. Salah lu sendiri, Syam. Lu doyannya godain orang mulu sih, ya, John, ya? Iya, sepe yang godain, Dik. Emang yang salah ya gue ngomong kayak gitu? Ya, jelas salah lah, Syam. Nih, sekarang gini. Kalau misalkan si Rasel itu emang lagi berantem sama Restu, terus lu gak tau gimana, Yo? Ya, pasti gak tau lah gue, Dik. Emang gue ada hubungan sama mereka berdua, Dik. Nah, ini mah emang dasarnya si Syamnya aja yang lagi galau, Dik. John. Galau? Maksud lu apaan ya, John? Iya, nih, eh. Orang yang susia lu sekarang nih di Kampung Duku udah pada taruhan semua. Bentar lagi juga pada Mohitbah, tinggal lu doang yang belum. Nah, lu sendiri masih nyoblo. Berarti lu galau, kan? Ya kan, Dik? Apa lu bilang? Galau! 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 Lu mau ngomong juga? Enggak, enggak, enggak. Eh, John, sembarangan aja lu, John, kalau ngomong. Ah, mendoain tuh. Terus, John. Udah, sama, udah. Lu juga? Kagak. Udah duduk lama ya, Allah. Baper banget sih, Sam. John, awas lu, John. Udah, udah. Ape lah. Makasih, Mbak, ya. Sama-sama. Yang mana, sari, ye. Mana, gue udah lupa lagi mukanya kayak apa. Hai. Sehari bukan nih? Banget Gak juga Gak juga bagaimana Penampilan lu tuh luar biasa Apa kabar? Baik Itu anak lu? Iya anak aku Permisi bu Saya aja keren main dulu ya Iya Hati-hati ya Oke bu Aduh Itu Anak Yang keberapa ya Sari? Itu anak aku yang bontot Nomor empat Ah serius lu Iya Gak usah kaget gitu juga Kali biasa aja Takjub Lu kenapa senyum senyum? Tadi yang salah sama gue Enggak Cuman kaget aja Kaget kenapa lu? Dulu gaya kamu tuh Selengan Ternyata bisa rapi dan bersih juga Piring kali bersih Iya Sifat bodoh kamu itu yang gak berubah Itu bawaan orop Sari Kita duduk dulu Ngobrolnya enak Di sono Yuk Itu yang